Dan sekarang kita cek hasilnya ini yang berupa gambar ya tadi Oh ini belum di rupa merah ya Oke tidak apa-apa ya Oke seperti itu ya Yaitu bagaimana cara membuat brosur BBDB Tentunya sangat mudah tempat sudah ada Tinggal diganti gambarnya Tinggal diganti textnya Disesuaikan ya Dalingnya dikasih aircoded Dan tidak perlu waktu lama Hanya hitungan menit sudah jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel kampus tutorial Untuk video kali ini kita akan membahas Yaitu bagaimana sih cara membuat brosur BBDB Atau penerimaan anggota baru Ini sangat cocok sekali bagi teman-teman Mungkin yang sedang bekerja di sekolahan Atau seorang desain grafis Yang mendapatkan job atau mendapatkan tugas Untuk membuat desain peserta penerimaan peserta didik baru Atau penerimaan anggota baru Ya dikan-teman ini sangat mudah ya Disini sudah saya sediakan linknya Tinggal teman-teman klik ya Nanti teman-teman tinggal edit ya Untuk caranya silahkan ikuti video ini sampai habis Oke untuk template-nya ya Nanti kurang lebih seperti ini ya Disini adalah template yang disediakan dengan kanva Linknya ada di deskripsi video ini Oke yang pertama Ini ya yang perlu kita siapkan adalah Maskot ya Ini adalah maskot Ibaratnya covernya ya Cover 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 boy atau cover girl Intinya yang menjadi maskotnya Disini teman-teman bisa memfoto anggota Atau peserta didik gitu ya Disini misalkan saya contohkan Anak sekolah ya Misalkan disini Lalu saya beli foto Nah tinggal cari mana yang Cocok ya Misalkan teman-teman Eh ternyata ada background ya Contoh Misalkan Ini yang sudah hilang background ya Saya cari yang tidak ada background ya Misalkan ini tadi Ini tadi ada yang tidak ada background ya Misalkan ini Ini ada ya Ini kan ada background ya Nah teman-teman Tidak usah bingung Di kanva ini Sudah ada fitur untuk menghilangkan background Ini saya pangkas dulu Pangkas Ya Ya ini pangkas Klik pangkas Lalu ini digeser Pastikan sisa Siswanya ya Tepuk setelah didik Seperti ini Klik selesai Setelah itu pilih Edit gambar Edit gambar Lalu pilih Penghapus latar belakang Kita klik Tunggu beberapa saat Maka nanti Background ya Disini akan menghilang Oke dan berhasil Disini backgroundnya sudah hilang Teman-teman Nah ini Kalau misalkan Tidak cocok sama teman-teman Ya diganti ya Harus diganti Karena Diusahakan Diusahakan Foto yang ada disini Adalah foto anggota Atau peserta didik kita Seperti ini Klik kanan Misalkan Ini kan Menutupi ya Menutupi gitu kan Klik kanan Mundur Paling Belakang Nah seperti ini Nah ini kan ketutupan ini Lando ini Klik kanan Mundur Paling belakang Seperti ini Oke Lalu disini Silahkan kalian ganti Logonya ya Tentunya logo Sesuai dengan Nama Sekolah Hanya Misalkan Kampus Tentu Tutorial Misalkan seperti ini Ini diganti logonya Ya Saya sampai Ganti Lalu disini Disini kan ada Dua gradiasi biru Ya teman-teman Ini bisa Di edit Atau dirupa Warnanya Tandu Dengan cal Diklik Diklik Lalu pada Begian atas Sini Ada Warna Nah kita klik Misalkan Saya mau Merubah warnanya Jadi merah Misalkan seperti ini Nah itu bisa Lalu yang bawahnya Ini kan ada lagi Geser sedikit saja Lalu disini klik Nah ini bisa dirubah Seperti ini Nah ini klik Oke seperti ini Lalu bagian bawahnya Ini juga bisa dirubah Ini pilih warna Entah hitam Kalau misalkan warna gelap Ini fontnya diganti Putih Oh iya Untuk yang belakang ini Ini diganti juga Diklik kanan Ganti Ada Ganti latar belakang Tidak ada Oke Diklik Delete Nah Lalu Sekolah Silahkan teman-teman Munculkan ya Sekolah yang kena disini Misalkan disini Saya dapat Foto sekolah Ini Ya Saya sesuaikan Saya Pangkas dulu Pangkas Ya Disesuaikan seperti ini Oke Seperti ini Selesai Nah Kalau misalkan seperti ini Ini kan kurang pas Ini kan di kiri Kanan gitu ya Nah ini kita balik Dajah balik Seperti ini Oke Lalu Ya ini Dipangkasnya Diataskan sedikit Batal Ya Pangkas Saya Ini kan ya Dijinikan Oke Lalu Perbesar Seperti ini Klik kanan Mundur Paling Belakang Seperti ini Oke Kalau misalkan Kurang transparan Ya Dibuat transparan Seperti ini Transparan Untuk backgroundnya Ini Misalkan Backgroundnya Ya Benerinya Ikut ini ya Tidak masalah Ando Ini ya Oke Oke Disini Taruh disini Oke Lalu disini Misalkan Diklik Warnanya Kurang sesuai Kalian bisa Menggantinya Sesuai dengan Keinginan Ini Kampus Ya Kampus Torea slogan Dan moto Terus disini Nah Disini Ya Pindah kode Pendaftaran Dalam jaringan Misalkan Disini kan QR kodenya Teman-teman Misalkan Websitenya Ini ya Misalkan Websitenya Ini Nah itu Teman-teman Pilih Aplikasi Ya Ini link Pendaftaran Lalu Pilih QR kode Ini QR kode Diklik Maka akan Muncul seperti ini Masukkan URL Disini Paste Paste Lalu Buat Kode QR Klik Maka akan Muncul QR kodenya Lalu Ini Dikecilkan Taruh Disini Ya Teman-teman Oke Seperti ini Oke Jadi Nanti Kan ini Nanti Antara Di cetak Banner Ataupun Di cetak Brosur Ya Misalkan Brosur Nanti Kan Daripada Ketik link Mending Kalau Sudah Ada QR kodenya Tinggal Di scan Maka Nanti Bisa Langsung Menuju Halaman Pendaftaran Jadi Akan Sangat Mudah Ya Nah Ini Website Sekolah Sekolah Lalu Disini Oke Kamu Tutorial Ini Hubungi Kami Seperti ini Saratnya Oke Nah Lalu Kalau Misalkan Disini Mau Dirubah Warna Juga Bisa Diklik Nah Ini Diklik Lalu Pilih Warna Merah Nah Ini Gini Pilih Yang Warna Nah Ini Disesuaikan Oke Seperti ini Oke Ini Sama Ini Disesuaikan Ini Warna Green Merah Sama Hitam Rampas Merah Ini Abu Abus Saja Oke Seperti ini Kalau Hitam Sama Merah Seperti ini Oke Kurang Toto Oke Seperti ini Oke Kalau Sudah Misalkan Sudah Fix Seperti ini Ini Gelombang Satu Kalian Sesuaikan Tinggal Kita Download Bagikan Unduh Nah Disini Disini Yang perlu Teman Teman Perhatikan Kalau Misalkan Untuk Kebutuhan Dimasukkan Di Website Ataupun Digirim Ke Sosial Media Pilih Yang PNG Oke Lalu Ini Bisa Diatur Ini Tapi Kalau Misalkan Kita Dulu Untuh Oke Proses Sambil Nunggu Nah Kalau Untuk Kepuluhan Cetak Teman Merubah Nya Di Untuh Ini Nadi PNG Ini Saya Ulangi Lagi Klik Bagikan Lalu Lalu Unduh Setelah Itu PNG Ini Silahkan Dibanding Ke Cetak PDF Nah Nanti Memang Kalau Cetak PDF Ini Digunakan Untuk Untuk Ini Teman Untuk Dicetak Untuk Profil Warna Nah Ini Silahkan Pilih Yang CMYK Tapi Nanti Hasilnya Sedikit Berbeda Teman Maksudnya Warnanya Sedikit Beda Nanti Kalau Milih Warna Yang Mana Silahkan Bertanya Kepada Percetakannya Support Untuk CTRGB Ini Opsional Tapi Kalau Yang Hasilnya Bagus Dalam Warnanya Cerah Itu Pilih Yang RGB Tapi Tergantung Percetakannya Kalau Percetakan Support RGB Nanti Warnanya Kurang Pas Silahkan Dibilih Sesuai Percetakannya Tapi Jaga-jaga RGB Juga Nggak Bapak Buk Aduh Nanti RGB Ada CMYK Ada Seperti itu Dan Sekarang Kita Cek Hasilnya Ini Yang Berupa Gambar Tadi Oh Ini Belum Dirupah Oke Seperti itu Bagaimana Cara Membuat Browser BBDB Tentunya Sangat Mudah Tinggal Diganti Gambarnya Tinggal Diganti Text Disesuaikan Daling Dikasih Air Code Dan Nggak Perlu Waktu Lama Hanya Hitungan Menit Sudah Jadi Oke Untuk Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di Desain Browser PBD Lainnya Oke Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax